Hai Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama dengan karkovlog kali ini kita mau ke bengkel lagi karena mobil ini ada finishing dikit yaitu pada bagian rem kalau kalian masih nih rosa penting atau penting Pak Romadon udah bilang belum eh belum kemarin tuh tak WA ini remnya itu ngunci remnya ngunci yang pertama pulak bang rem tangan oh rem tangan tuh Pak Romadon pak bos datang betul Pak iya nggak apa Pak berkurang banyak Pak karena bosker ya lah itu Pak makanya remnya dulu kan pernah diganti seal 2 tahun yang lalu Pak kira-kira kok itu lagi soalnya yang ngunci Pak ngunci jadi kalau rem tangan itu ditarik didiemin berapa hari nanti ngunci dia nggak mau turun gitu Pak kita masukkan dulu ya oke Pak siap-siap rem belakang tuh SOP nya dipasangin dipasangin apa namanya lemnya itu apa jenisnya Fender oh Fender 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 itu kan sebenarnya yang di atas ban itu ya Fender Fender kan buat menutupi buat menutupi oke ini langsung dilepas rodanya untuk dicek kebocorannya oke tembari itu ini mas yang satunya membereskan rem oh iya minyak rem itu depan belakang ya dia nyalurnya iya depan belakang mas berarti harus dicek keempat-empatnya ya iya benar check semuanya check semuanya oke oke wah bocor ketemu belakang belakang kiri bocor oke ya ketemu yang bocor disitu dia wah basah gitu ya sampai basah semua sampai basah semua kalau yang ngancing itu apa ya itu kira-kira ngancing ceket kan oh oh ya itu ya ya lengket lengket oke yaha ini dia ini diapain mas ya ini dari apa namanya apa nih silnya oh cuman diganti silnya sil oh kirain tergantung apa kondisi apa wheel silindernya kalau wheel silindernya terlalu banyak goresan atau digelong lah itu harus ganti komplit kalau masih kondisi masih oke oke ganti silnya aja oke berarti cek dulu ya oke 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 oh no keluar apa dia putihnya sudah ini minyak remnya langsung keluar minyak remnya langsung keluar berarti sengen-engen minyak rem ini ya ini shopee tip positif bongkar bongkar bersih buat ini malah kering tapi ya ini kering tapi kok berarti apa ya basah cuman tidak terlalu seperti sana jadi sebelumnya ya masih oke oke nanti bocor ya silnya ini yang harus di cek nanti netes-netes ya luar biasa ini dia yang sebelah kiri sudah pasti bocor karena sampai basah kuyuk ini yang sebelah kanan tadi itu juga sampai bocor basah kuyuk juga wow oke lah untung aja ketahuan sebelum kita pakai untuk pergi kemana ya nanti moncrot-moncrot gitu ya wow netes dia tempat gak hah tempat tempat mas tak keren tapi aman ya ah ternyata beri ngeyuk netraman itu gitu pecah gak yuk kok ini pendetan kawah ini tengahnya tengah-tengah tengah-tengah tengah tengah-tengah tengah bolongan tengah itu itu keren 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 aman pecah keren keren apa bisa bikin pecah jarang gelisir lah aman kenapa cara ngeceknya kayak ngecek seperti ngecek ben bocor oh ini dibersihkan tingolinya pakai air sabun disikan pakai air sabun tidak bisa dibuka apanya apa tempatnya itu silnya silnya tidak bisa dibuka berarti harus diganti saw saw may oh no ini yang satunya tidak bisa dibuka dan mau dikukul oh itu karena karat berkarat ya berkarat di dalamnya nah ini seperti ini berkarat ya waduh luar biasa berarti ya sudah enggak lama dia bocor mungkin iya kayaknya oke jadi gak ada cara lain ya oke lah yowes yang ini yang satunya yang sebelah kanan yang sebelah kanan masih bisa ya terus gimana kondisinya kondisi dalamnya bagaimana bud masih berani masih berani kalau di amplas bukannya nanti bahaya ya bikin bocor enggak yang halus yang halus kok bisa ya di amplas yang paling enak bekas karatnya ya wah kok bisa ada karatnya ya waduh ini bahaya ini wow ini 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 di ratikan keberian kotor kotor kondisi rem kami ternyata ngeri saudara-saudara sekotor itu berarti udah lama ya bocornya ya awalnya itu kalau habis kena hujan dia ngunci dia kan makin basah oh perusapan namanya sisa-sisa dari kampas kan tegu kalau kena air atau kena kan dia makin jadi lumpur oh bikin lengket oke wow ini dicuci pakai air sabun oke jadi seperti itu teman-teman aduh ini seperti itu teman-teman terima kasih sudah menonton jangan lupa like subscribe dan share video ini komen bagi kalian mungkin pengen tahu dimana kami melakukan proses perbaikan ini bagi kalian yang ada di kediri kalian nanti bisa mengaksesnya bagi kalian yang mungkin baru pertama kali datang ke channel kami silahkan kalian buka-buka video-video yang telah kami upload mungkin ada di antara video kami yang juga bermanfaat untuk kalian dan share video ini ke media sosial kalian kemudian apalagi ya dukung terus channel ini dengan subscribe dan like terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati